Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laisat lau sabwah Ya jawabu heran Rabu ka sabwa rabu Heran Minashawi Dari pemuda Laisat lau sabwah Pemuda ini Laisat tidak ada Lalu bagi pemuda sabwah Apa sabwah? Tondong kepada hawa nafsu Pemuda ini tidak mempunyai sabwah Aymail Apakah yang namanya Ilal hawa Tondong kepada hawa nafsu Jadi Garafe doang Garafe doang Garafe doang Ya pokoknya Tondong kepada hawa nafsu tidak punya Soalnya pemuda itu biasanya apa? Semangat Semangat dalam hal ini Soalnya pemuda Pemuda tidak mengharuskan Sudah punya istri Yang punya istri kalau masih pemuda Jadi pemuda Ya Pemuda Yang namanya pemuda itu adalah Ada yang mengatakan sampai 33 Dan ada yang mengatakan sampai 40 Kalau belum 40 Kalau belum 40 Berarti siapa mu? Pemuda Jelas Itu pemuda tau Tapi Hadisnya lemalu Hadisnya lemalu Keratai bunulahi Asifatu Al hadiyata asyarah Yaitu al ajab Heran Sifatnya Allah itu adalah Heran Al ajabu heran Itu Ming sifatillahi Dari sifat-sifatnya Allah Ashabi tatilau Yang tetap Lahu bagi Allah Tetapnya Bil kitabi Dengan kitab Wa sunnati Wa idma'i salaf Kalau Allah Ta'ala Bal ajibta Bahkan engkau heran Allah Wa yaskharun Dan mereka Melecehkan Bal ajibta Bahkan engkau heran Ya Allah Wa yaskharun Anda punya apa? Anda punya Bal ajibta Wa yaskharun Al-kira'ati Dhamma'i tta Ada yang mendoma Ta'ala Baca aneh-aneh Bal ajibtu Wa yaskharun Bahkan aku heran Dan mereka itu Melecehkan Al-kira'ati Dhamma'i tta Menurut Kira'a Yang mendoma Tak diwajak Bal ajibtu Kalau dalam Bacaan kitab Bal ajibta ya Acibta kan? Nah Al-Fatihah Ternyata disini ada Abdullah Ibn Lahiyah Dan dia adalah lemah Kalau hadis lemah Apakah ada hadis yang lain Yang menunjukkan Allah itu Heran Perjawab Allah itu heran Dengan hadis Ma'rufah Tentang apa Tentang kisah seorang tamu Datang seorang tamu Kepada Rasul Ketika itu Rasul Tidak punya Barang siapa yang mau Menjamu tamunya Rasul Menjamu tamunya Rasul Maka dia mendapatkan Surga Tentang kisah seorang tamu Saya yang menjamu ya Rasul Padahal dia tidak punya apa-apa Pulang ke rumah Banyak sama istrinya Kenapa yang jalan Menjamu tamunya Tidak makan Untuk anaknya tinggal makan untuk anaknya saya bikin anak itu tidur istrinya menidurkan anak-anaknya setelah itu, bikin dua ada mangkok, yang satu ada isinya untuk tamu yang satunya untuk si Tuhan yang tidak ada isinya seperti yang dikutak-kutak, dikutak-kutak bagikan lampu teman-teman dibikin seperti itu jelas setelah itu paginya Rasulullah SAW dengan dua alafat, Allah itu tertawa atau Allah itu heran jadi Allah itu tertawa atau Allah itu heran rawi ragu apakah Rasulullah mengatakan heran atau tertawa serada perbuatan fulan dan fulana ayat suami dan ayat istrinya ketika itu turunlah perkataan Allah wa yuqsiruna ala angfusihim walauka nabihim sesosok mereka itu lebih mendahulukan untuk orang lain daripada untuk dirinya padahal dirinya itu putus sekali maka Allah heran dengan orang-orang seperti ini seperti ini wa yuqsiruna ala angfusihim walauka nabihim khasasah walauka nabihim khasasah Masya Allah mereka mendahulukan untuk orang lain meskipun untuk dirinya itu apa putus sekali jelasin Insya Allah nah ini Masya Allah kalau kisah seperti ini khanana barakallah sih kita ini apa namanya ya maksudnya apa ya khanana menunjukkan petapa lemannya iman ki kita petapa lemannya iman ki kita wa ajma'at salafu dan ulama salaf telah sepakat ala subutil ajab tetapnya heran lillahi bagi Allah fayajibu isbatuhu lahu maka wasif ditetapkan untuk Allah min ghayri tahrih walata'atil 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 wa ala subutil wa ala subutil walata'atil ya ala subutil menersirkannya Allah tidak heran ditersirkan apa bil mujazati amu jazah dengan mem membalas Allah tidak heran tapi Allah membalas hubungannya apa ya khanana'atil yang heran kuat ini apa membalas ini batil wa narudhu alaihim dan kami akan bantah kepada mereka bima sabah kosengan apa-apa silqa'atil rawi adalah kaedah yang keempat kaedah yang keempat dahulu walata'atil ingat heran itu nawa'an memiliki dua dua macam heran itu ada dua dua macam heran itu ada dua bentuk seperti ini di sini lagi Allah memiliki simet heran sampai di sini heran itu ada dua dua bentuk ikhdah ikhdahumah salah satu diantara keduanya ayakuna ada heran itu sohiron timbul timbul ankhofa'il asbab timbul karena samarnya ya sebab sebab timbul karena tidak taunya sebab alal muta'ajabi terhadap yang diheran nah sayan daishu maka dia tertengang lahu terhadapnya wahya sa'azimuhu dan dia merasa wahya sa'azimuhu dan dia menganggap perkara itu agung lahu padanya wahya ta'ajjabumin dan di akhiran di akhirnya wahya dan macam ini mustahilun alallah mustahil bagi Allah tidaklah samar atas Allah sedikitpun berarti kan heran ini timbulnya karena tidak tahu sebab ujuk-ujuk gelujuk langsung jadi dia tidak tahu sebab perkara yang membuat karena tidak tahu sebabnya yang membuat dia heran otomatis otak tersengang dan merasa agung seperti ini silah silah kalau heran seperti ini tidak layak untuk Allah karena Allah itu layak fa'alai khafiat tidaklah sama pada Allah sedikitpun silah misalnya tersengang 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 karena tersengang 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 orang baru datang tersengang tidak gede api ini jadang datang ke sini tidak mengerti sebab kenapa sebab yang mendasari kenapa orang gede tidak mengerti dari duit ini tidak mengerti dia heran dia heran seperti ini tidak layak diberikan kepada Allah karena Allah itu mengerti sebabnya karena heran karena dia tidak mengerti sebabnya kalau dia tidak mengerti sebabnya seperti orang-orang baru ke sini tidak heran karena dia tidak mengerti tidak ada duit tidak akan heran langsung baru datang ini gede ini iya karena dia tidak mengerti sebab samarnya sebab yang membuat heran itulah yang tidak layak diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas ngerti gak ini ya Pak jelas ini eh jelas anda tanya sebabnya heran itu kenapa ini ya saya gak tahu ya cukup-cukup gitu ya saya gak tahu kenapa akan yang kedua ayakuna ada sababu sebabnya heran keluarnya sesuatu keluarnya sesuatu dari apa dari semisalnya keluarnya sesuatu dari semisalnya contohnya gaya yang tahu itu kiri-kiri ini satu orang kaya nah berarti saat ini apa keluar dari dari apa dari nadir dari 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 semisalnya akhir awamma yambagi atau sebabnya itu simbol amma yambagi apa-apa yang tidak sepantasnya ayakuna alaihi ayakuna alaih tidak sepantasnya ada pada dia contohnya contohnya solibu ilmin turwai ini memiliki dua pertama dua keluar dari jalur aku belajar turwai ini jenisnya heran seperti ini keluar dari jalur kedua tidak pantas solibu ilmin itu turwai ngerti tidak kawan jelas ini seperti ini maa ilmi mutajib orang yang heran itu ngerti disertai kedua disertai ilmunya orang yang heran seperti ini sahabat untuk Allah subhanahu wa ta'ala nanti syaratnya maa ilmi disertai ngertinya orang yang heran seperti ini sahabat dari Allah subhanahu wa ta'ala jelas jelas jadi heran itu ada dua yang tidak semuanya diberikan kepada Allah tapi yang diberikan untuk Allah yang kedua tapi dengan syarat maa ilmi mutajib disertai dengan pengetahuannya orang yang heran jadi Allah itu heran itu Allah ngerti perilaku kedua orang itu ngerti tapi wongilu kok keluar dari luar biasa karena apa karena kebiasaannya orang gak bakal apa memberikan apa yang dia inginkan tapi orang ini memberikan untuk orang lain apa yang dia inginkan apa yang dia dia butuhkan ini keluar dari dia jalur kan keluar dari semisalnya ya enggak tapi kalau kita turwahi itu ke apa namanya keluar dari jalur dan apa ya dan tidak sepantasnya tidak seperti itu maka anda kata Allah heran kayak gini apa Allah heran kayak gini mudah-mudahan tidak kayak gini Allah heran kok tidak ada baik waqauluhu yathakullahu ilarajulain Allah itu tertawa ilarajulaini kepada dua orang laki-laki khotalah ahaduhumal akhar salah satunya membunuh yang lain kemudian kemudian keduanya masuk ke dalam surga seperti ini jadi satu kafir bunuh orang muslim muslim maksudnya kan biad sabirilah orang kafir pembunuh ini terus masuk islam terus terbunuh lagi masuk surga pembunuh masuk surga dibunuh masuk surga jelas jelas Allah tertawa dengan dua orang ini oh no yang dibunuh masuk surga pembunuh masuk surga Allah tertawa dengan dua orang laki-laki seperti ini jelas jelas asifatu saniyata asyara adzohku tertawa adzohku tertawa ming sifati laitha bitatilau bi sunnah wajib jelas quallan nabiya sallallahu alaihi wasallam jadhaqullahu Allah itu tertawa ila raju laini kepada dua orang laki-laki yang ketulu ahaduhu salah satu diantara keduanya membunuh al-aqara yang lain Keduanya masuk ke dalam surga Sempurna hadis Orang ini Jihad Lalu dia Dibunuh Lalu Allah mengampuni Kepada si pembunuh Lalu dia Mati sahin Jelas insyaallah Selain Wa ajma'at salafu ala isbat Duhkilillah Faya jibu isbatuhu lahu Wa ajma'at Wa ajma'at dan wisepakat Sopu asalafu salaf Ala isbati atas Penetapan Allah Tertawa lillahi bagi Allah Mongkau Yajibu wajib Isbatuhu penetapan Huing tertawa Lahu pada Allah Min ghairi tahrifin Orawlai Dengan tentu Penyelewengan Walat Tatilin dan Pembuangan Walat takhifin Walat tamsil Wa wabahkun Dia telah tertawa Hakikiyun Secara hakiki Layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa fasarahu Dan telah mentafsirkan Huu tertawa Sopu ahlu ta'atil Ahlu ta'atil Bisa wabi dengan Sa'ala Wa nawa yalu ta'atil Wa narudu alaihim Bima sabako Dan kami akan Bantah mereka-mereka ini Bima sabako Dengan apa-apa yang Pertahulu Fil qaedati rabia Dalam qaedai yang kna'am Empat Subhanakallahu motherf